kenapa Indonesia longgar tidak seperti Timur Tengah tidak seperti Eropa ketika mengatur rakyatnya karena orang Indonesia itu tertip suruh pakai helm pakai helm semua itu nggak udah pakai nanya ini fungsinya apa helm nggak nanya Corona Kang nggak usah Jumatan ya gede itu menurut biasa aja di Indonesia itu orang Eropa Corona ketat sampai di denda India dipukuli karena mereka tidak punya kepatuhan yang yang murni dari batin karena mereka tidak biasa nenek moyangnya diatur oleh negara-negara kita enak negara bilang Kang vaksin gue vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing enggak usah mudik ya Iya Corona enggak usah salaman Iya sudah pakai masker-masker enaknya mengatur orang Indo Indonesia Kenapa karena kita punya tradisi bernegara tradisi peraturan dan peraturan sudah cukup lah lama tahun 300 Masehi kita sudah punya negara-negara namanya Kutai Karta negara tahun 500 punya kerajaan kanjuruhan di Malang 500 Masehi punya kerajaan kali-kali enggak tahun 600 kita mulai membangun Boro budur orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah lu coba ayo Pan Fatih orang Mekah lu masih disebut jahiliyah tahun 600 bayangkan namanya terbelakangnya kayak apa makanya ketika ditata oleh negara ditata oleh negara mereka kalau nggak patuh bunuh 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 orang bunuh nyuri potong tangannya karena harus keras ngatur orang yang tidak biasa patuh dengan atur aturan berzinar rajam nyuri potong tangannya harus keras sama orang-orang yang kayak begitu sini ya tenang-tenang aja Hai biasa aja makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah masih kufar 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 ribut aja di saat negara-negara masih perang kita ini sudah bineka tunggal ikan lu 2 Oktober 45 resolusi jihad panggilan jiwa santri dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia saat ini kita telah berdeka saat ini kita telah berdeka beritarun bertawan ulama berkorban aktif dengan dasar Pancasila Nusantara satu Jawa kita hari santri hari santri hari santri hari santri hari santri mungkin jika pada negeri jika ternama jadi nilai NKRI saya tercara jaya besar dan kita ahlan wasahlan kejahat Ahmad Moffik di Kabupaten Gerobokan Benda, Bupaten, Gerobokan, Pak Kapolres, yang kalau akan mati, Pak Dandim, yang tinggang tertinggal. Kita ya hadirin wal-hadirin, tinggang menurutnya, Alhamdulillah, ini nama ini kerobokan istighosah, Alihud TNI Hari Santri, rangkep pacaran ini, berkata rangkep. Nah, intinya satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cukup mengerti akan kebutuhan dunianya dan kebutuhan akhiratnya. Ini enggak semua bangsa bisa bikin paket-paket seperti itu. Jadi ada paket dunia akhirat komplit itu di Indonesia. Ini yang kadang tidak kita sadari. Kenapa sekarang Indonesia ini tiba-tiba menjadi negeri muslim terbesar di dunia. Jadi kadang anak-anakku sekalian yang hadir ini, masih muda-muda. Sampai mau apa saja di Indonesia ini, semua diterima. Sampai mau sholawatan, orang Indonesia, welcome. Kiro'ah, welcome. Mau istighosah, welcome. Jadi hampir seluruh ajaran Islam dengan dinamikanya, itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, ini kadang kita ini enggak sadar. Satu contoh, sholawatan ini. Kenapa sholawatan itu dinamikanya sangat luar biasa banyak. Dan semua punya pengikutnya masing-masing. Ada pengikut muda-muda. Agak ke anak-anak. Kayak az-zahir. Woy ini. Ada yang putih-putih agak tua. Habib Syekh. Kenapa jenengnya? Ahbabul Mustafa. Ada yang hitam-hitam. Mafia sholawat. Hujos. Kenapa? Nah, ini yang kadang kita enggak sadar. Karena memang orang Indonesia, itu sebelum Islam datang, sudah punya budaya berkesenian. Berlagu-lagu. Makanya dikasih lagu apa aja masuk? Dari lagu dangdut, lagu rok, lagu kroncong, sampai lagu sholawat. sholawat. Karena orang Indonesia dari dulu, terutama di sini, di kampung Purwodadi, memang sudah terbiasa berlagu-lagu. Orang Jawa itu lihat buru, lihat ayam apa, lihat mentok aja berlagu. Tok, mentok. Tak kandahani. Delok pipo itu nyanyi. Tak tutuk, nganggu pipo, liat bintang nyanyi. Lihat bintang nyanyi. Yeneng tawa ngono lintang, cahayu nyanyi. Jadi, berlagu-lagu itu memang dari dulu, peradaban di Nusantara punya lagu. Makanya semua daerah punya lagu. Makanya ketika Islam ini datang dengan lagu-lagu selawat, terima. Mau lagu yang khas Timur Tengah, maupun lagu khas Indo. Nisa, Ya Rasulullah Allah, salamun ahli, keneneng, keneneng, keneneng. Ya masuk. Nah itu kenapa? Karena dari dulu, bangsa ini sudah punya lagu-lagu. Bahkan alat musik di dunia yang paling komplit. Itu alat musiknya orang Indo. Indonesia. Kalau orang Arab, alat musiknya kan itu terbang gitu. Paling berapa biji itu. Kendang, tuf, terus, cek-cek-cek, paling, enam cukup gitu. Orang Eropa, gitar, drum, bass, kebot ya. Cuman itu. Tapi kalau orang Jawa komplit. Kamelan itu komplit. Ada gong, ada saron, ada kenong, ada sitar, ada suling, ada gambang. Komplit. Dan terbuat dari logam. Kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit. Gampang bikinnya kayu tinggal motong, dikeruai tengahnya, template kulit itu mudah. Orang Eropa, gitar, kayu sama tali. Tapi orang Indonesia, Jawa terutama, alat musiknya itu gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju, dan penguasaan metalurgi yang mapan, mampu membuat alat musik dari logam. Hal-hal seperti ini harus mulai kita bicarakan. Karena membicarakan bangsa, membicarakan negara, tidak boleh hilang dari membicarakan akar kebangsaan, dan akar bernegara. Kenapa kita ini bernegara paling tertib sekarang? Karena sebelum Indonesia merdeka, kita ini sudah punya negara. Bahkan Prabu Dewa Tocengkar itu dari Purwok, jadi, gerobokan, yang punya ilmu bayrawa, tantra yang dalam legendanya, makan manu, itu bukan karena makan manusia jahat, itu bukan. Yang dimakan juga seneng. Karena itu bagian dari ritual agama. Makanya negara-negara yang lain ribut ditata oleh negara, karena mereka tidak punya kebiasaan bernegara. Bernegara. Makanya negara harus mengatur semuanya, sampai orang pakai baju saja diatur negara. Negara. Karena kalau negara tidak mengatur sampai itu, masyarakatnya tidak bisa diatur. Kenapa orang Eropa mengatur manusia itu? Sampai di lampu merah diatur, merokok diatur, lalu lintas diatur. Karena kalau tidak diatur, mereka mengawur. Kenapa Eropa itu tertib gitu? Itu bukan karena saking baiknya orangnya, tapi saking kerasnya negara. Negara. Karena kalau tidak diperlakukan dengan keras seperti itu, mereka tidak punya atur. Aturan. Orang Timur Tengah saja terhadap Tuhan saja, sembrono. Coba kalau sembayangnya. Allah Akbar. Ada yang kukur-kukur, ada yang baca handphone. Orang Indonesia, sholatnya paling tertib, kukur-kukur saja tidak berani. Kenapa Indonesia longgar? Tidak seperti Timur Tengah, tidak seperti Eropa, ketika mengatur rakyatnya. Karena orang Indonesia itu tertib. suruh pakai helm, pakai helm semua. Itu tidak ada yang pakai, nanya. Ini fungsinya apa helm? Tidak nanya. Corona, Kang, tidak usah Jumatan, ya, gey. Itu orang. Biasa saja di Indonesia itu. Orang Eropa, Corona, ketat sampai di dendah. India, dipukuli. Karena mereka tidak punya kepatuhan yang yang murni dari batin. Karena mereka tidak biasa nenek moyangnya diatur oleh negara. Negara kita. Enak negara bilang, Kang, vaksin. Vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing. Tidak usah mudik ya. Iya. Corona, tidak usah salaman. Iya. Sudah, pakai masker. Masker. Enaknya mengatur orang Indo. Kenapa? Karena kita punya tradisi bernegara, tradisi peraturan-peraturan sudah cukup lah. Lama. Tahun 300 Masehi, kita sudah punya negara, negara namanya Kutai Karta, negara. Tahun 500 punya kerajaan kanjuruhan di Malang. 500 Masehi punya kerajaan kali, kali enggak. Tahun 600 kita mulai bangun, Boro, Budur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh, coba ayo, Ban Fatil. Orang Mekah masih disebut jahiliyah tahun 600. bayangkan terbelakangnya kayak apa. Makanya ketika ditata oleh negara, mereka kalau enggak patuh, bunuh, bunuh orang bunuh. Nyuri potong tangannya, karena harus keras ngatur orang yang tidak biasa patuh dengan atur, aturan. Berzinar, rajam. Nyuri potong tangannya. Harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. sini, ya tenang-tenang aja. Biasa aja. Makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah. Masih kufar, 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 ribut aja. Di saat negara-negara masih perang, kita ini sudah bineka, tunggal, ika. Loh, jadi kita ini maju. jangan bongkiro terus kita ini bangsa terbelakangnya, itu enggak. Di saat yang lain ini masih mundur, masih apa. Kita masih sudah maju. Di saat orang masih berbicara suku, bangsa, agama. Ketika orang jadi ustadz di Timur Tengah masih ditanya, sukumu apa? Bangsamu apa? Orang Indonesia sudah lewat fase itu. Manusia pertama itu ribut dengan iblis dan malah malaikat. Setelah itu beres urusan malaikat, iblis dan manusia. Tiba-tiba berupa urusannya jadi urusan laki-laki perempuan saja ribut. Habil kobil selesai. Persoalan bangsa suku kelahi ribut. Ada nabi saling pengerti. Kalau kamu sudah melewati fase ribut suku, ribut bangsa, ribut agama, kamu akan ketemu satu fase orang-orang yang mulia adalah orang yang bertakwalah. Di Indonesia ini urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama sudah tidak ditanya kamu sukunya apa? Turunannya siapa? Pokoknya kamu baik, kamu menjadi panu panutan. Timur Tengah belum beres urusan itu. nasab siapa? Masih itulah kita sekarang mau ikut-ikutan nasab musapa? Nasab musapa? Ini puntur bangsa ini kalau mau begitu. Kita sudah maju. Orang jadi kiai tidak perlu ditanya. Takemu siapa? Tidak perlu ditanya. Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase nasab itu sudah lewat. Makanya kalau ditanya buyut musapa? itu sebenarnya kemajuan perada peradaman musga takol. Kamu canggahmu siapa? Buah ini kuburannya ini nasabnya siapa? Tanya sudah ini dulu orang baik kita siap sekarang malah kita balik nanya setiap ada kuburan ditanyakan ini terahnya siapa? itu kan sudah lewat itu sudah fase kuno itu fase jahiliah jadi kita ini sebagai bangsa sudah maju apa yang aneh? Islam datang membawa penghormatan kepada leluhur bangsa ini sebelum diajarkan oleh Islam hormat leluhur bangsa ini juga sudah hormat sama leluhur leluhur karena punya upacara hormat pada leluhur namanya upacara serodoh serodoh itu adalah penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal makanya ketika serodoh dilakukan upacaranya namanya nyad nyadran makanya karena sudah ada nyadran serodoh semenjak sebelum Islam maka khol ini menjadi acara yang paling dinantikan oleh orang Islam di Indonesia khol ini khol ini sudah sebelumnya sudah orang Indonesia diajari akhlak liutam mima maka rimal akhlak orang Indonesia Jawa sudah berakhlak dulu dulu sudah omong saomong sudah kelihatan akhlaknya ada pangkatnya ada yang pangkatnya mangan ada yang pangkatnya nadar ada yang pangkatnya nedo tapi ada yang pangkatnya turun badok muntal nyekek artinya dalam urusan akhlak sudah sudah terjadi makanya bangsa ini semakin hari bukan semakin buruk semakin baik baik sehingga apa sehingga konsep tersulit dari Islam untuk hidup menjadi manusia baru bisa diterapkan di Indonesia orang ribut suku orang ribut agama itu kan orang-orang masa lalu makanya Islam hadir lakum dinukum walil agamamu agamamu agamaku agamaku lana amaluna walakum amal lukum jadi sudah seperti itu dan ada beberapa yang belum selesai masih sekarang masih kafir masih ada yang begitu tapi di Indonesia konsep tersulit sudah bisa dilaksanakan apa hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab itu terjadi di Indonesia kenapa itu kan ajaran Rasul Allah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an'ra'i yati kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin dipimpin nah dalam bahasa Rasulullah konsep hidup seperti itu itulah yang namanya ro'iyah ro'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab ro'iyah itulah yang sekarang kita ambil menjadi konsep hidup bersama namanya rakyat jadi jangan bongi orang Indonesia itu gak ikut nabi tapi kenapa ikut nabi dalam konsep yang paling sulit berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab bisa diterapkan di Indonesia karena orang Indonesia sebelum Islam datang sudah punya BNK Tunggal Ika di Eropa gak punya makanya ketika Torik bin Ziyad datang ke sana urusannya masih muslim kafir akhirnya perang gak ada selesainya yang ke Afrika karena ketemu bangsa yang primitif ya Ashida walal kufar yang ke Cina ketemu dengan bangsa pedagang tiba-tiba perbincangannya adalah perdagangan halal haram makanya akhirnya gak jalan di sana ram serik ram kelal riba gitu ketemu masyarakat Cina akhirnya sohkabat Sa'ad bin Abi Wakos ya gak jalan tapi begitu ketemu disini ketemu masyarakat yang sudah rukun berbeda bangsa suku agama sudah rukun BNK Tunggal Ika makanya konsep roiyah yang digagas oleh Rasulullah bisa diterapkan di Indo Nisa itulah yang kita nikmati sekarang namanya Rak yat yang kawulo jadi kulo yang hamba sahaya jadi saya yang abdi Sunda jadi abdi yang pukulun jadi ulun di banjar akhirnya setara hidup saling bertanggung jawab kiai mau mausuk mau pergi ke masjid pakai motor kewajiban helmnya sama dengan pendeta mau pergi ke gereja sama-sama ketangkap undang-undang nyasa sama punya tanah bayar pajak nyasa sama ketentuan nikah sama dicatat oleh negara negara pendirian gereja sama pendirian masjid undang-undang BPN nyasa sama hidup saling bertanggung jawab dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep roiyah untuk warga bangsanya hanya muslim indonesia ini bangsamu makanya jangan kau sebut indonesia itu people karena people itu fox populi fox day suara mayoritas suara itu Tuhan begitu dia banyak dia menyatakan bagian dari itu Tuhan itulah kenapa khizbut tahrir gak cocok di indonesia kenapa ikhwanul muslimin gak cocok di indonesia kenapa yang cocok N oh mama dia kenapa karena mengakui orang berbeda suku bangsa agama tapi bisa hidup saling bertanggung jawab dalam konsep roiyah atau rak jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarga negaraannya itu indonesia timur tengah belum selesai makanya Saudi menggunakan cara secara raja mereka menggunakan kerajaan yaman belum selesai masih ribut urusan su suku bangsa ribut suku agama ribut syuria ribut lagi yang baru belajar mau selesai Uni Emirate ini Uni Emirate sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku bangsa dan agama agama makanya Uni Emirate sampai kalau ke Dubai bangsa ini sudah mulai bangkit ma maju nah itulah makanya Turki dulu zaman Mustafa Kemal At-Tatrup kekuasaan Turki diruntuh dan karena apa tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung jawab makanya Mustafa Kemal At-Tatrup meruntuhkan khilafah Usman Usmani jadi akhirnya Turki mulai maju coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki pasti sekarang perangnya gak selesai antar anak bang bangsa ini kan cara bangsa keluar makanya rohiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah musyarokah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan apa titik temu dalam perbedaannya menggunakan konsep wasyawir humfil amri lahirlah konsep musyawah syawarok mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu kalau bukan Indonesia karena dulu yang nata semua ini adalah para wali maka daerahnya disebut wilayah wilayah alwali punya wilayah wilayah wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat tapi belum mampu bangun wilayah wilayah wali Indonesia lebih maju karena setelah keramat mampu bangun wilayah wilayah yang lain baru wali keramat-keramat itu saja belum bangun wilayah wilayah wali Indonesia alwali punya wilayah untuk tempat ro'iyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa ada itu lah itu nah tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI negara negara kesatuan Republik Indonesia maka siapapun yang hidup di negeri ro'iyah terutama penerus para wali NKRI harga mati NKRI pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat kenapa menggunakan majelis karena kalau duduk secara bersama harus saling toleransi tenggang ra dalam bahasa Al-Quran tafassahu fil majelis fafsahu yafsakhillah nah itu makanya kita menggunakan bahasa majelis majelis dari sampe kalau mau cari negara paling sunnah itu ada di Indo Malaysia nah inilah makanya karena kita mengakui perbedaan tapi hidup saling bertanggung jawab maka kita menjadi bangsa yang hari ini semua orang bertanya kenapa Arab yang satu bangsa pecah puluhan negara kenapa Eropa yang satu bangsa harus pecah puluhan negara kenapa China yang satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia karena menganut prinsip berbeda-beda tapi harus saling tanggung jawab jadi negeri paling sunnah di dunia itu Indonesia Indonesia makanya kalau saya bilang negeri ini tohut ini anak-anak aku sekalian makanya konsep persatuan ini harus terus dijaga dijaga untuk apa terbentuknya sebuah sistem yang melindungi manusia dan agama agama manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik akan menjadi sempurna kalau punya agama dalam bahasa Al-Quran manusia ini yang terbaik paling menangan penentu dunia dan seluruh urusan itu karena ada Manu siya kenapa ada orang jualan kursi karena urusan sama pantatnya Manu siya kenapa ada jualan sedotan karena urusan mulutnya Manu siya kenapa ada pabrik pempes karena urusan ee nya Manu siya kenapa ada pabrik-pabrik kosmetik besar dunia urusan bibirnya Manu siya kenapa ada urusan pabrik obat mencret urusan perutnya Manu siya kenapa harus ada pabrik obat kuat di seluruh dunia urusan lemah nya Manu siya kenapa ada pabrik son karena urusan kuping nya Manu siya kenapa ada pabrik pokari karena urusan cairan nya Manu siya kenapa ada pabrik kaki tiga urusan panas dalamnya Manu siya mana yang gak ada urusannya sama manusia kenapa manusia yang terbaik yang terbaik makanya orang kalau ngerti manusia pasti dia mendapatkan barokah baiknya Manu siya ngurusi giginya manusia itu bisa punya pabrik ordol punya pabrik sikat punya pabrik behel nah itu karena apa urusan untu kenapa sampean kadang miskin karena sampean tidak pernah berani ngurus manusia karena setiap ada urusan manusia lari kenapa sampean punya terbang banyak karena manusia suka bermusik kalau sudah ada jedung yang paling asik berjoket makanya napsuti ya napsuti ya napsuti ya gini apalagi kalau sonnya bagus ini dunia dan manusia yang baik ini harus dijaga jangan sampai rusak agar dia tidak rusak maka aturlah sistem yang manusia bisa menjaga diri tanpa harus ada yang mengawasi apa itu agama makanya manusia yang akan bisa bertahan tanpa jatuh ketika menjadi manusia yang kecilnya dikasih makan tuanya dikasih makan ya tapi kalau semakin tua orang tidak tidak mencari makan kecil di cium cium gede banyak yang nyium begitu tua tidak ada yang nyium kecil ngomong ditunggu besar ditunggu begitu tua orang males dengarin dia ngomong kecil di cium cium tapi kalau aman wamil solikat kecil di cium gede di cium kiai kiai itu tetap royoan nyih nyihom loh ayo karena orang baik makanya menjadi orang baik itu tidak seterhana makanya bercita-citalah menjadi amanu amilus so likat karena orang yang soleh itu hidupnya enak karena apa karena orang soleh itu didoakan oleh orang seluruh dunia dunia mau muhammadiyah mau NO mau LDII mau MTA mau beda apa attahiyatul mubarakah atau attahiyatul illah tidak akan pernah lupa untuk menyebut wa'ala ibadillah his solehin bahwa orang-orang soleh ini akan menjadi pancaran kehidupan yang luar biasa karena dirinya seperti powerbank disetrum didoakan oleh orang seluruh dunia makanya pancaran energi kebaikannya orang soleh ini menyebabkan kita kalau berada di samping orang soleh magnet kebaikan dan doanya akan bisa kita rasa rasakan makanya obat hati salah satunya adalah berkumpul sama orang soleh dan itu yang paling murah kalau baca quran maknanya pusing kita kalau yang tidak bisa baca solat malam dirikanlah wah pusing kita mengantuk ayo mikir malam perbanyak lah mengantuk perut lapar puasa capek paling enak apa ngumpuli wong soleh makanya agar semua orang bisa berkumpul dengan orang soleh orang soleh tidak boleh mendid makanya orang soleh itu selalu membuka dirinya agar semua orang bisa berdekatan dengan diri dirinya makanya orang soleh itu biar semua dapat barokah doa orang seluruh dunia maka orang soleh menjadikan dirinya lingkaran kehidupan yang semakin besar semakin besar agar semua dapat barokah makanya orang soleh kalau doa tidak sendiri yang lain diajak aminah amin 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 kalau kecapean amin kiainya paham walhamdulillahirrobil alamin akhirnya yang berdoa semakin banyak karena semakin banyak yang berdoa agar barokahnya semakin besar diajak ke alun-alun burwo jadi akhirnya disini semuanya dapat barokahnya orang soleh yang jual itu laku ayah apanya estehnya laku sepanduknya jual marimas laku bahkan mungkin copet disini ada dapat barokahnya orang soleh itu kiai orang soleh baca solawat gak mau sendiri ngajak yang lah yang lain lahirlah solawatan karena yang ikut semakin banyak dibawa ke alun-alun burwo jadi lahirlah purwo jadi bersola barokah semua ayo lihat itulah hebatnya orang soleh di indus nesha gak ada makanya kalau yang soleh kok medit dia doa sendiri sambil lumimik nah itu sampai disini semua barokah jual selayer laku jual sepanduk laku sampai gagang pancing laku untuk gini-gini semua barokah akhirnya yang jual makanan pulang bawa uang uang barok barokah bayar SPP SPP barokah bagaimana siklus hidup gak semakin barokah ada orang mati kiainya ngajak ngumpul ayo kita doa doakan akhirnya kumpul sampai tiga hari empat hari mari kita tengok kuburan-kuburan orang soleh lahirlah tradisi ziarahku kubur begitu ziarah kubur bis pariwisata lah laku elep laku jual nasi nyambut tamunya wali nasinya lah laku jual kacok laku jual tas bel laku ngojek laku becak laku itu kenapa siklusnya orang soleh menjadi satu semakin besar jadi akhirnya semua dapat barokahnya orang soleh akhirnya manusianya terjaga kebaikannya terjaga akan ada apa falahum ajrun ghairu mendapat pahala semuanya pahala itu bukannya apa ketentraman dan kenyaman makanya orang-orang nyaman kalau dua itu terjaga terbentuk maka sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad akan tegak apa sumpah Allah pada Nabi Nuh watin demi buah din sumpah Allah pada Nabi Nuh watzaitun demi buah zaitun sumpah Allah pada Nabi Isa Nabi Ibrahim waturi sinin sumpah Allah tentang Gunung Tursina kepada Nabimu Musa terhadap Nabi Muhammad apa wa halal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan nega dan negara Nuh Rasulullah itu disumpah sudah terkait bangsa dan negara karena ketika Rasulullah lahir manusia sudah punya bangsa punya nega negara maka Islam harus hadir menjadi rohmat al-lil alamin tetap membentuk keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil amin keamanan bangsa dan negara akhirnya dengan keamanan bangsa dan negara manusia terjaga agama terjaga terjaga manusia dijaga oleh sistem negara melalui kedokteran departemen sosial agama aman melalui melalui departemen agama dijaga oleh para kia kiai tapi yang menjaga keamanan manusia keamanan kiai siapa aparatur keamanan negara siapa TNI Pol Polri Bupati DPR semua yang ada disini ini adalah perangkat baladil amin perangkat keamanan bangsa dan negara tanpa keamanan bangsa dan negara manusia rusak agama rusak loh ini hukum makanya jihadnya TNI Polri itu jihad apa menjaga keamanan bangsa dan negara makanya jangan terlalu rajin sholat luha biar itu kiai aja yangnya jinduka tentara gak boleh kemudian manjangin jenggot itu jangan terus ngurusi celana cingkrang gak boleh kenapa karena itu simbol-simbol eksklusif di ruang bersama kayak gini TNI Polri milik semua semuanya loh ini kan tercipta keamanan bangsa dan negara suriah manusianya baik agamanya baik kenapa dua-duanya rusak tidak adanya keamanan bangsa dan negara maka jangan main-main dengan keamanan bangsa dan negara itulah fungsinya ada TNI Polri Bupati DPR itu perangkat baladil amin sampean bagian apa bagian jaga aman huamilus lihat secara khusus menciptakan mahabah kepada Rasulullah lu ada bagiannya masing-masing panfadil bagian gdk gdk ya Allah ya Allah ya Allah karena ngurus tore tore koh nah kalau tore koh kemudian tidak punya sarana prasarana maka dia akan diberikan sarana prasarana oleh siapa penjaga baladil amin oleh perda oleh perbub lu itu loh makanya orang ngurus agama boleh mengajukan proposal kepada bu pah bu hati karena kerumitan menjaga agama harus ditanggung oleh apa keluarga besar baladil amin lu itu loh makanya kita jaga betul kan bangsa dan negara kita bikin pengajian pengajian seperti menjaga kebersamaan menjaga pasar agar tetap berjalan karena kalau kegiatan ini apa ini laku pokari laku pasar berjalan roda ekonomi berputar makanya santri itu gak terlalu punya bangunan besar gak terlalu punya masjid bagus kenapa duitnya habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara membangun kebersamaan punya sapi dikit habis untuk mulut mulutan punya ayam habis untuk khol makanya karena ulama-ulama ini habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara maka penjaga baladil amin bupati dan para penjaga yang lain prioritaskan para ulama yang sudah menjaga bangsa dan negara yang lain ya tunggu dulu mereka gak pernah ngeluarin duit mulutan gak pernah gak pernah ngeluarin duit khol gak pernah jadi sekolahannya bagus karena apa duitnya berputar di organisasinya masing masing tapi ketika ada beban-beban besar bernegara yang pertama kali mendapatkan beban adalah para santri pesan apa bupati baik tinggal ngomong kiai pajak setiap malam kiai ketemu dengan orang-orang yang demikian banyak makanya selagi masih ada kiai dan kehidupan santri yang demikian ini gak akan pernah terjadi masalah dengan bangsa ini makanya ketika Indonesia butuh perang santri perang perang aja yang kemudian dikenal dengan harisan santri TNI polri butuh perang TNI perang perang aja gitu aja kok repot nah peristiwa-peristiwa peperangan itu lah yang akhirnya diperingati santri memperingati resolusi jihad kenapa ada resolusi jihad karena ada pertama kali penyobaan bendera merah putih biru jadi untuk pengen punya bendera itu perang dulu sekarang merah putih sudah gak minta perang minta angkat tangan itu ada yang bilang musyrik ada yang bilang bita itu pasti nenek moyangnya zaman perang dulu banter dadu itu mereka gak ikut perang tiba-tiba besyik besyik haram itu bener dadu itu dulu kayaknya dan inilah hal-hal seperti ini harus diingat makanya kiai-kiai santri selalu bersama peristiwa bagaimana terciptanya baladil amin inilah yang mengalahirkan peringatan peringatan hari abri hari santri hari bayang kara itu apa lahirnya kenapa karena untuk menjaga keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil amin karena sudah mensepakati dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwa kilan itu landasan negara jadi samian bisa solawatan begini enak itu kenapa ada keamanan negara kalau enggak dibom kayak di pakistan maulid nabi meninggal 52 kenapa kita bisa seperti ini dan setelah ditinggal rasulullah islam yang ke eropa macet setelah ditinggal rasulullah islam yang ke afrika macet setelah ditinggal rasulullah islam yang ke cina macet semuanya macet tapi yang bergerak ke indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di indonesia orang sholat paling banyak indonesia masjid paling banyak indonesia haji paling banyak indonesia hafiz quran paling banyak indonesia karena bangsa dan negaranya aman dicaga oleh siapa TNI Polri Bupati DPR MPR semua inilah bagian ngaji selawatan majelis sholat sholat itu baru jalan lemakannya semua negara berlomba lomba bagaimana menjaga keamanannya dan kebanggaan pada bangsa bangsa yang gak kayak kita sekarang malah diajari olok-olok negara negaranya punya presiden jelek punya Bupati jelek milih presiden itu butuh uang triliunan butuh manusia ratusan juta untuk milih makanya kemudian kita pasrahkan kebijakan strategis negara pada kepala negara negara tapi kadang kita iseng lebih percaya sama Rocky Gerung yang hidupnya gak pernah ada yang milih kita punya presiden tiba-tiba kita percaya sama orang yang mau bikin people power Pak Amin itu mau bikin people power akhirnya yang datang cuma lima orang akhirnya bukan people power malah upil power makanya ini berbangsa bernegara jangan salah kita bisa jalan kesana kesini karena jalannya bagus begitu rusak diperbaiki kenapa jalan Purwodati rusak semua karena dulu Purwodati ini lumpurnya tanah jawa berdiri di atas lumpur maka jangan pernah berharap tanah ini menjadi setah stabil artinya jangan pernah terlalu banyak berharap jalan ini akan seperti jalan di kabupaten yang lah yang lain sabar kalau mau jalannya mulus pindah kabupaten itu aja tapi kan tanah air dan kebanggaan pada tanah leluhur gak bisa diganti gantikan makanya jangan protes ketika jalannya jelek iya ya 85% tapi yang bukan dari jalur solo dari jalur solo jelek semua lah ini bubupati dibelani malah ngeyel itu ya ini namanya kita ngomong jalan ini tanah lumpur sekuat apapun duitnya Jawa Tengah dihabiskan untuk Purwodati gak mungkin jalannya bisa bagus karena bawah tanah Purwodati itu lumpur berdoku kuwu makanya jangan terlalu banyak berharap jalan ini bagus apalagi di kampung-kampung bersyukurlah jalanmu jelek sehingga polisi gak sampai situ melakukan operasi rajia loh karena motor Purwodati itu 80% bodong kredit rongulan misalnya dibayar tinggal minggat oh 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 lo 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 nggol suwok nanggol gue ya suwoknya apa biar kalau punya motor botong gak ketangkep bagaimana pergi ke tempat jalanan tanpa sim suwok keluarkan nah ini negara makanya Amerika kenapa dia bisa bangkit rakyat nyaman karena negaranya maju negara maju kenapa karena rakyatnya percaya sama negara negaranya gak ngkritik presidennya sesuka-sukanya dan Amerika bangkitkan kebangsaannya ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa ini milenial itu cuma satu batasnya negara ngomong gak ada batasnya karena ada internet berbicara apa saja sesukanya mau membuka cakrawala dunia buka saja yang penting punya hand handphone kamu bisa menjadi orang Inggris kamu bisa menjadi bergaya Amerika tapi kalau kamu mau melewati perbatasan Amerika pasti ditanya paspot mu ma mana mau pergi kaji walaupun kamu bahasa arabnya fase begitu melintasi perbatasan kau akan ditanya paspot mu ma mana negara tetap kunci kehidupan masa depan makanya jangan lupa bahwa kita punya negara negara Amerika membangun kecintaannya dari film Will Will West sampai The Last of the Mohicans ya iya kalah dengan Vietnam dia bikin rainbow 1 sampai 6 kalah dengan bang kalah dengan apa Saddam Hussein bikin hotshot 1 sampai 2 gagal dalam terorisme bikin 12 strong kalah dengan China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu kalah dengan Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai anak milenial kayak gini gak paham gak paham anak 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 China membangkakan bangsanya mulai dari film Ular Putih sampai Ular Hijau dari Wung Faihung sampai Sun Gokong Jepang membangkakan bangsanya dalam film film Busidu film film Samurai mereka pernah ribut dalam urusan negara antara generasi tua dan muda dibikinkan film Samurai dengan tokohnya Rouroni Kenshin Malaysia menyongsong masa depannya gak boleh ribut antara anak bangsa Malaysia diserahkan sama Si Upin dan Si Ipin Si Upin dan Si Ipin gak boleh ribut dengan anak-anak India maka dari kecil kenalkan tokoh namanya Jarjet dia gak boleh lupa ada anak-anak China kenalkan Mei-Mei gak boleh lupa anak-anak Indonesia kenalkan Susanti cara bangsa seperti ini akan membangkitkan kekuatan baru menjadi bangsa yang mandi mandiri dan di saat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lain maka hentikan olok-olok bangsamu hentikan olok-olok negaramu kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri dan itulah awal kebangkitan bangsa menuju kehidupan masa depan baldatun toyibatun warabun kita gak usah begitu gak suka dengan demokrasi dalam negeri gak usah nyuntuh nyuntuh siapa ikhwanul muslimin dia sebagai sebuah kekuatan sudah gagal di mesir gak usah nyuntuh siapa gak usah nyuntuh khisbut tahrir dia sudah gagal di filis filistin makanya saya pernah harus baca anak milenial ketika Bung Karno mau membuat bangsa ini mau bergerak kemana tidak ke Amerika tidak ke Soviet apakah bangsa ini akan mencuntuh Eropa gak salah asuhan novelnya apakah bangsa ini akan mencuntuh Belanda gak tenggelamnya kapal van der wik apakah akan mencuntuh Arab gak dibawa lindungan kak apakah akan dibangun murni Indonesia dijawab dengan Siti Nurba Siti Nurba ya loh ini bangsa nah jadi kita kadang gak sadar haji minta diurus negara ya kan anak sekolah minta diurus negara nikah minta diurus negara bikin mejit minta diurus negara tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara lewat pemilu jawabannya aku tidak ikut-ikutan urusan politik kamu ini apa yang ada di kepalamu maka kalau pilihan bupati bergeraklah ada pilihan gubernur bergeraklah ada pilihan presiden bergeraklah karena itu kita sudah terbiasa dari dulu namanya pilkades pilkades pilkada gak usah pilpres terus perang batar gak usah pilpres ya pilpres pesta demokrasi kadang ada duitnya kadang ada dandang dutnya biar gak ditangkep polisi urusan uang pemilu jangan kasih nama uang manipuli politik kalau manipuli dikejar polisi sampean maka kalau kita terima uang itu kita kasih nama uang bensin kalau diterima oleh sekolahan kita kasih nama sumba sumbangan kalau diterima kiai kita kasih nama bisaroh udah aman makanya sampean-samean inilah yang akan menjadi generasi masa depan hadirkan cinta pada rosu leloh karena bangsa ini menggunakan gagasan-gagasan besar rosu leloh mulai ro'iyah musyarokah musyawaroh ya majelis itu gagasan-gagasan besar dari rosu leloh dan kita ikut itu maka sampean punya tugas hadirkan cinta pada rosu leloh bermainlah terbangan gak usah gelisah ada yang jadi vokalis pegang mic-nya banyak ada yang cuman kebahagiaan tung gitu gak apa-apa ada yang tung berkati podo jadi gak usah menyesal kenapa aku kok gak berguna kenapa gak berguna lo mau so-so lawatan begitu lama saya cuman kebahagiaan tung gitu tung gitu gak apa-apa semua ada bagiannya masing masing dirkahayu TNI ulang tahun TNI selamat ulang tahun dan selamat hari santri dan selamat ulang tahun bubupati semoga kita semua mendapat rita Allah dan bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga dan kita semua nanti di syafati Rasulullah S.A.W dan kita mewariskan bangsa ini dalam keadaan bangsa yang semakin baik sampai hari kiamat nanti Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W S.A.W